Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Akademi Trainer Apakah parah anda hari ini? Mudah-mudahan semakin sehat Semakin bugah Dan tentu semakin sukses mulia Oke, mungkin pada kesempatan kali ini Saya ingin sharing ya Atau mungkin ingin berbagi Tentang betapa pentingnya Tiga menit pertama saat kita berkomunikasi dengan orang Baik ketika kita mau pitching proyek Kita memberikan training Atau ketika kita ingin meyakinkan orang Ternyata keberhasilan utama itu Bukan terletak pada isi proposal Isi yang mau kita sampaikan Tapi ternyata Pendukung keberhasilan yang utama Justru pada saat pembukaan ya Pada saat tiga menit pertama Begitu tiga menit pertama itu berhasil Insya Allah kesanannya jadi lancar ya Urusannya jadi lebih mudah Jadi tiga menit pertama itu sangat menentukan Apakah anda berhasil meyakinkan orang atau tidak Ya baik di kelas besar ketika anda memberikan bidatu Sambutan atau training Maupun di kelas kecil ketika rapat dengan klien Dengan orang yang mau anda ajak kerjasama ya Mungkin saya ingin cerita sedikit nih Pengalaman saya berkaitan dengan ini Jadi saya itu pernah apa ya Diundang oleh salah satu direksi sebuah perusahaan besar Untuk mempresentasikan kira-kira apa yang bisa ditawarkan kepada perusahaan itu Untuk pengembangan SDMnya gitu ya Maka kemudian sebelum saya berangkat ke sana Saya riset ini Siapa Direktur Utama ini sih gitu ya Akhirnya saya ketemu di Google ya Saya pelajari latar belakang pendidikannya Asal daerahnya Dan kemudian perjalanan karirnya ya Saya pelajari itu ya Dan ternyata akhirnya ketemu Oh ternyata Direktur Utama ini Alumi Universitas Diponegoro Dan dia sangat bangga tuh Dengan almamaternya itu Maka kemudian ketika saya diundang ke kantornya Untuk mempresentasikan kira-kira apa yang bisa ditawarkan Sebelum presentasi dimulai Saya sudah membuka ya Betapa hebatnya Universitas Diponegoro itu ya Dan saya katakan Bahwa seluruh perguruan tinggi di Indonesia ini Pilih Diponegoro Saya bilang gitu Kaget dia Luka bisa gitu Pak Jamil Akhirnya saya bilang Iya Unib Universitas Diponegoro Unpad Universitas Papanya Diponegoro UI Universitas Ibunya Diponegoro IPB Institut Pakli dan Budenya Diponegoro ITB Institut Tante dan Budenya Diponegoro Bahkan UGM pun Saya cari singkatannya itu Ketemu ya Universitas Grand Maternya Diponegoro Maka San Direktur Utama ini ketawa ngakak, seneng, bahagia banget, happy banget Sehingga pertemuan itu menjadi cair ya Dan dia enjoy, seneng, asik Dan begitu diskusi tentang apa yang bisa saya tawarkan Sepertinya sudah tidak terlalu penting banget ya Karena dia sudah tertarik dan akhirnya di akhir sesi malah langsung setuju tuh Dan kami diberi training beberapa batch ya Tidak hanya satu dua batch ya Puluhan batch ya Saya keliling Indonesia untuk memberikan training di perusahaan itu Gara-gara apa? Tiga menit pertama itu kesan yang begitu menggoda Maka pastikan kalau Anda mau berbicara Baik ketemu orang ya Atau mungkin ketika mau memberikan pidaku, training Atau mau pitching Meyakinkan pihak lain untuk kerjasama dengan kita Pastikan tiga menit pertama itu sangat mengesankan Ya Gimana supaya mengesankan? Filosofinya sederhana sebenarnya ya Ada yang mengatakan mirroring Ada labeling Ada click gitu ya Istilahnya apapun Itu tidak terlalu penting Yang penting Anda menciptakan sesuatu yang berkesan Buat orang yang Anda ajak bicara Atau orang yang mendengarkan Anda Kira-kira mereka hobinya apa? Kalau mereka misalnya ternyata penggemar Manchester United Ya Anda cerita Manchester United Bahwa Cristiano Ronaldo sekarang balik ke Manchester United Sudah menciptakan goal dan sebagainya Jangan di awal itu Anda menyampaikan perbedaan-perbedaan Sudah tahu dia pendukung Liverpool Anda cerita MU Bisa bubrah itu ya Atau dengan kata lain boleh jadi apa yang Anda tuju malah nggak tercapek gitu Sudah tahu dia pendukung Barcelona Anda cerita Real Madrid Makanya perlu waspada ya Atau mungkin dia pendukung garis partai politik tertentu Anda bercerita tentang lawannya Dan Anda menunjukkan bahwa Anda lawan partai politiknya Wah itu sudah bisa berantakan itu presentasi Anda Jadi di awal presentasi cari kesamaan Cari hal-hal yang menarik buat audien Ya bukan yang menarik buat Anda Karena kita sedang meyakinkan audien Meyakinkan kawan bicara kita Ya bukan meyakinkan diri kita Maka pada waktu itu Pastikan bahwa Anda perlu membuka Pembicaraan Anda dengan sesuatu yang menyenangkan Buat yang mendengarkan Bukan buat Anda Membuka sesuatu dengan yang berkesan Buat yang mendengarkan Bukan buat Anda Membuka dengan cara yang menarik Bagi yang mendengarkan Bukan buat Anda Maka penting Anda melakukan riset siapa pendengar Anda Siapa orang yang Anda ajak bicara Supaya ketika bicara Anda mengeluarkan hal-hal yang menarik Untuk orang itu Insya Allah Kalau itu dilakukan Apa yang kemudian Anda ingin Ajak kerjasama Atau apa yang Anda ingin sampaikan Bisa kemudian Disetujui oleh orang yang mendengarkan Anda Jadi pastikan latihan Untuk 3 menit yang mengesankan Supaya hidup Anda pun dipenuhi banyak keajaiban Selamat mencoba Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.